Hai pagi guys hari ini mau masak ikan gurami tuh ini ikan guraminya udah aku re apa dikasih garam ya terus dilumurin terus udah aku taruh dari semalam ini ya jadi sekarang mau ditaburin tepung terus mau digoreng ya Nah ini guys aku udah panasin minyak ya terus ini ikannya tuh aku aku di tempat tukang ikan suruh belah dua ikannya ya dilebarin gitu tuh terus udah aku kasih tepung nih ya biar gorengnya itu enggak terlalu nempel ya sama minyaknya terus juga apa sih biar lebih kayak kelihatan lebih kriuk lah nanti ikannya ya kalau ada tepungnya ya Oke nanti tunggu ini panas kita goreng ya guys udah agak panas sih ini aku mau masukin sekarang sebentar geser dulu kameranya nah biar kelihatan ya Hai nih Mari kita goreng ya guys kuali aku pas buat satu ikannya tuh goreng dulu ya sampai garing ya nanti kalau udah garing mbak tinggal dibalik aja sih guys ini ikannya mau aku balik ya guys nih sekarang saatnya masak ya nih karena aku nggak pakai bawang bombay ya aku pakai bawang merahnya lebih banyak tuh bawang merah bawang putih ya ini masak asal mateng aja ya aku mau pergi soalnya guys jadi buru-buru ya tuh soalnya ikannya udah di siniin dari kemarin jadi ya masa yang penting langsung aja nah ini tumis sampai wangi ya skip dulu lah guys ya Nah balik lagi guys ini kan udah nyoklat nih bawang merah bawang putihnya ya sekarang mau masukin ini cabai sama wortel ya tumis sebentar aku pakai apinya gede ya kulit biar cepet pelar masaknya nah ini udah ya mau dikasih air dulu sekarang kalau airnya kurang tinggal nambah nah terus ini aku kasih asam jawa ya yang penting ada rasa asam manis asin aja naik kalau ini gula merah nih gula merah ya kasih ubu-umbu sekarang nih mau dikasih garam kita dicoba lagi dah rasa banget garung kaldu ayam eh nggak cocok sih ya yang kasih kaldu ayam deh kan masak ikan pakai kaldu ayam ini kasih kecap ikan ya Nah ini udah mulai mendidih nih sedikit-sedikit ya biarin aja terus ini kasih kecap asin dikit aja sih ini cuma buat bikin warnanya aja cakep hitam-hitam jadinya kecap manis ya aduk sebentar ya oh iya mau kasih ini dulu kasih micin sedikit aja ya nah ini kan nggak mendidih nah ini ikannya masukin nanti baru cobain lagi lah kalau soal rasanya pas apa enggak ya ya ampun nah ini tuang nih tepung maydenanya biar itunya agak kental-kental gitulah ini apa sih kuahnya selesai ikan gurame asam manis ala aku selamat mencoba guys simple aja yang penting mateng ya kayaknya kurang kuah sih ya nggak papalah ya yang penting mateng bye-bye makasih yang udah nonton ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun